Halo teman-teman RBA, nama ku Jocelyn Edwina, biasa aku dipanggil Joss Jadi aku bakal kasih tau nih, how to think critically gitu How to think critically Menurut aku pribadi, critical thinking skill itu juga satu hal yang aku cukup kaget waktu aku pertapa di Australia Karena aku grow up juga dari TK sampai SMA, berada di Indonesia, di Jakarta Aku belajar di sekolah swasta pada umumnya, seperti umumnya Dan kita terbiasa untuk menelan mentah-mentah gitu loh, apa yang disampaikan guru Sedangkan waktu aku kesini, kita itu diencourage untuk berdiskusi, nanya, ngobrol, diskusi-diskusi Bukan diceramahin, tapi malah kita yang disuruh bertanya Kita yang sendiri suruh mikir jawabannya apa gitu Dan, jadi aku bakal kasih tau nih, how to think critically gitu Yang pertama, yang pertama itu adalah be curious Jadilah penasaran gitu, jadilah orang yang penasaran Jadi kita gak nelen mentah-mentah apa yang orang sampaikan ke kita Contohnya, ceritanya temen kita bilang kalau ada temen kita Ceritanya A bilang ke aku kalau si C itu mencuri di toko di warung Ibu Siti Apakah dengan keadaan si A ini merupakan temen aku, aku langsung percaya begitu saja Atau, aku, atau mendingan aku konfirmasi dulu Kenapa kamu bisa tahu hal itu, kenapa kamu bisa ngomong seperti itu Jadi, being curious and asking the right question will lead us to think critically gitu Yang pertama cuma gampang gitu kan Jadi penasaran, tanya orang, tanya hal yang kamu cari Tanya, tanya-tanya aja Asking the right question Dan yang kedua adalah Dengan asking the right question Kita harus gather informasi Informasi yang jelas, yang reliable Kita cari informasi yang bisa menjawab problem kita, issue kita Dan cari yang terpercaya Dan yang ketiga Apply the information itu kepada diri kita Disini tuh disaatnya kita evaluasi ke diri kita Asking the critical question to ourselves Mungkin kalau di akademis Di segi akademis kita bisa cari konsep atau teori apa yang cocok di problem kita Jadi, jangan cuma menyampaikan opini, argumen berdasarkan what feels right Tapi kita cari teori yang bisa support our argument Cari bukti-bukti yang bisa kasih konklusi yang secara Konklusi yang rasional Dan kita juga harus reflect apakah ada asumsi atau bias dari diri kita Mungkin kalau kayak ada preferensi terhadap Contohnya dalam pemilihan presiden atau wali kota atau gubernur Kita punya preferensi-preferensi sendiri yang mungkin might lead us to make a subjective decision Jadi, decision kita, choices yang kita make itu berdasarkan hal-hal yang subjektif dari dalam diri kita Bukannya secara objektif Yang keempat Ada consider the implication Disini kita harus berpikir secara short term Apa implikasi secara jangka pendeknya dan jangka panjangnya Jadi, short term and long term implicationnya apa Itu yang juga bisa impact to make a better decision Dan yang kelima Itu adalah exploring other points of view Ini yang menurut aku agak susah Karena kayak kita cenderung untuk mencari bukti yang support our argument Padahal dibutuhkan open-mindedness Dan kita harus berpikir open-minded Kenapa? Contohnya kembali ke pemilihan presiden atau gubernur Di mana ada kandidat A dan kandidat B Dan kita cintanya support kandidat B Kita tends to find evidences Supported argument yang lead us untuk support kandidat B Padahal kita juga perlu untuk melihat Kenapa sih walaupun kita melihat kandidat A itu tidak logis Dan kayaknya nggak realistis Tapi kenapa supporternya masih banyak gitu loh Dan jadi kita mencari counter argumentnya Apa sih kelemahan yang mungkin Atau kelebihan yang mungkin opponent kita Lawan kita atau preference kedua kita Itu punya Sedangkan preference kita nggak punya gitu Jadi being critical itu juga berarti kita being open-minded gitu Dengan preference kita Kadang-kadang seringkali kita kekeh gitu Kita juga kekeh kalau apa yang kita percayai Apa yang kita opinikan itu paling benar Padahal dengan being critical kita juga Menurunkan ego kita Dan kita let Kalau emang salah ya nggak apa-apa At least I'm being critical gitu Dan ngakuin kalau Oke nggak apa-apa Berarti emang Keputusan B lebih baik daripada keputusan sebelumnya Gitu Dan Jadi aku ulangin How to think critically Yang pertama ada Be curious Yang kedua ada Gather your information Yang ketiga ada Apply the information to ourselves Yang keempat ada Consider the implication Whether it is Short term and long term Jangan cuma Mikir short term doang Tapi kalau bisa mikir Dan analisa informasi secara long term It will produce a good judgment Dan yang kelima Explore other points of view Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.